Kan dulu udah kena, cuman kan kendalanya di BPJS terus pak, gak kuat bayar. Yang kecil itu sakit. Sakit apa ya yang kecil? Hernia, epilepsi, sama TB paru. Assalamu'alaikum. Mbak Danang ya? Pak Danang? Pak Dasman. Pak Dasman, Pak Danang? Pak Dasman. Saya nyarin Pak ini Pak, Pak Iyad nih. Kemarin kan ponakan saya burung. Burung darah ya? Iya. Itu ada masalah ya? Saya cuman kulinya dong sih, enggak tahu. Aduh, gimana? Saya tadi ke rumah Pak Iyad. Itu enggak ada orang yang mancing dia. Jadi gimana? Mana juga enggak ada, enggak ada. Itu juga bingung tadi. Kita pagi, ya kita ke situ mancing orangnya dari pagi juga. Oh enggak ada jam tujuh juga udah ke sini mau ya. Dia bilang katakan, bagus burungnya. Itu dibeli pas diambil rumah. Gitu. Ya maksud saya kemarin kan mau nggak ketemu Pak Iyad. Siapa tahu apa situ bisa. Ya mungkin nanti saya umumin dah. Ya gimana ya? Pennya sih ganti rugi langsung gitu. Kalau kita yang membuat ganti rugi enggak burung-burung gitu ya. Gak seolah ponakan kan beli burung juga duit dia gitu loh. Tapi kalau masalah gitu kan kita yang suruh maju. Kan enggak enak jadinya kan. Gimana Pak jadi ya? Ini juga burung cuma ada dua pasang doang ini. Dua pasang doang. Biar nanti saya tanggung jawab dah, Mak. Ininya dah tuh. Yang ketakutan juga ponakan gimana. Gitu cuman gini kalau ganti burung lagi kita bisa dah. Biar kita enggak digaji juga, Mak. Halo. Dia mau ganti pakai burung lagi gimana ini? Oh gitu. Jangan. Jangan. Gak mau. Mau duit juga. Mau gitu. Berarti mau duit aja nih. Yaudah ya siap-siap. Gak mau. Ini masalah payatnya. Kalau ada payatnya sih enak gitu kan. Kita ke rumahnya ke sono juga gak ada kan. Kita mau komplain sama dia juga gimana gitu loh. Kalau bisa buat ngukur burung lo kita siap aja gitu. Jadi ponakan gak mau gimana. Kalau masalah uang sama kita aduh ya Allah. Ini lah kita penuh. Kalau burung dibaikin burung lagi ya gimana? Kalau masalah burung ke burung sih kita berani dah. Ini lah. Ini lah kita gak digaji juga. Jangan buset. Agak. Di mana kita nih bener-bener disenggak. Ada duit sama sekali gitu. Burung-burung anak aja aduh. Gak agak lah. Kalau burung kalau burung udah bawa semua gak apa-apa lah. Kadang-kadang kita ingin jauh. Ini lah kalau masalah duit mah kita aduh. Ini lah. Kalau belum masuk ya. Masa selfie. Hmm. Kontrakan juga orang-orang. Saya kan darinya diusir disana. Pindah kesini. Sini tuh agak bayar. Yang punya kontrakannya kalau kita. Disana kan udah pernah diusir lah. Diusir? Gara-gara? Ya itu kontrakannya yang telat gitu. Assalamualaikum. Tadi ada apa pak? Ada warga tadi satu. Burung. Tadi saya kan mulai burung ini. Burung itu kan bermasalah dengan majikan saya nih. Bermasalahnya kenapa? Katanya dia beli burung katanya muyung katanya. Muyung itu apa pak? Sakit katanya. Saya nggak tau-taunya kata kita. Nah kalau saya kan perlu ngeganti katanya. Cuma kalau ngeganti saya nggak bisa duit sih. Cuman kalau masalah ditukar lagi duit mah. Tukar lagi burung mah kita. Ayo udah biar kita nggak dijadikan. Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah ya. Ini aja cuma upanya 15 ribuan saat. Cuman ngasih makan aja. Ngasih makan, mandikan gitu. Ya ngasih makan, jemur gitu kan ada jemurnya. Baik. Kalau untuk ibu sendiri apa pekerjaannya? Saya jualan kue keliling pak. Jualan kue keliling di SD itu berapa pendapatannya? 30 ribu. Satu hari. Bersih atau kotor? Ya kadang kalau begitu udah bersih. Udah bersih. Udah bersih. Ini rumah sewa atau milik sendiri bu? Sewa pak. Sewa berapa sebulan? 600 ribu. 600 ribu. Itu cukup pak? Maksudnya? Nggak cukup sih pak. Dari penghasilan kita berdua mah kadang kita. Karja tambahan boleh nyuci. Ya kadang-kadang kita nggak kontakan rumah yang ada bayar 300 ya. 300 dulu di situ. Maka nggak ditambah. Ini sakit-sakitan terus. Sakit apa lagi? Udah tiga tahun gua ngairah berharap terus. Udah dari umur tiga tahun. Tiga tahun. Oh sudah tiga tahun. Tiga tahun yang lalu. Jika buang air besar itu mengeluarkan darah. Buat darah banyak. Kok bisa seperti itu ya? Makanya kan. Iya. Sudah dicek belum ke dokter? Kan dulu udah kena. Cuman kan kendalanya di BPJS terus pak. Nggak kuat bayar. BPJS berapa yurannya bu sebulan? 25.500. 25.500? Itu pun juga ibu tidak bisa membayar. Iya. Tapi sekarang udah di alihin tukis baru kemarin. Cuman kendalanya sekarang kan diongkos. Yang kecil juga sakit. Sakit apa ya yang kecil? Hernia, epilepsi, sama TB paru. Umur dua tahun. Saya masuk boleh ya? Boleh. Ayo. Masih kecil sekali. Masih kecil sekali. Ini kalau lagi terasa ini gede pak. Ini apa ya bu? Ini hernia pusar. Hernia pusar? Iya. Ini gede kalau lagi dianya bangun berdiri dia gede. Iya. Gede ya. Terus kadang kejang. Terus sama kayak saya juga kejang. Sering kejang. Itu walaupun anaknya sudah dewasa masih suka kejang-kejang. Itu pagi, siang atau malam seringnya? Kalau keadaan dia kayak stres gitu. Kepikiran apa-apa sih. Langsung dia kejang-kejang. Ya sudah bu. Biar dilanjutkan saja anaknya. Istirahat. Atau mau dibawa keluar juga tidak apa-apa. Cuman ayahnya yang gendong. Eman kan gini. Kalau lagi kesakitan kan sakit banget pak. Kita nggak ada duit buat ongkos kesona sininya gitu. Ibu pasti terluka sekali itu melihat anaknya. Ketika bonger besar harus teriak-teriak kan di kamar mandi. Kesakitan. Makanya jarang tahu main di luar. Kemana-mana kita kuli juga. Kita dagang ngikut. Iya kan. Sampai sekarang juga belum sekolah. Kenapa? Kan udah daftar tuh. Cuman kendalanya kan kita biaya lagi. Jadi dari keempat anaknya ini yang nggak bersekolah ada berapa orang? Ini Kesya sama Latif doang. Ini Putri mau sekolah. Masih sekolah. Iya. Kesya dan Latif tidak bersekolah. Pengen sama sekolah pak. Pengennya sekolah ya. Bapak gimana nih aku lihat. Ada dua anaknya yang tidak bersekolah pak. Ini saya sebagai pala rumah tangga sangat bener-bener sedih. Saya nggak bisa berbuat apa-apa ya. Baru-baru buat anak saya sendiri aja bener-bener. Kaki aja keadaan kondisi. Kadang-kadang anak mukulin kaki saya sampai pakai palu. Bapak sedang sakit apa? Kok kakinya sampai harus diketap pakai palu? Saya kan saraf penjepit dari tahun 2013 pak. Oh Bapak kenal saraf penjepit dari tahun 2013. Jadi setiap hari itu kakinya harus dipukul pakai palu. Iya. Supaya sarafnya bisa bekerja secara normal. Iya. Kalau nggak diketok itu sakitnya minta ampun. Sakitnya minta ampun tuh kakinya. Iya. Setiap malam. Makanya saya jarak aja. Jalan aja jarak udah nggak kuat kemana-mana. Ya makanya kemarin ada sempet buka warung kopi ya. Iya. Kita dibobol. Di Maling? Iya. Ketika Bapak sudah mempunyai usaha malah Tuhan menguji yang lebih berat lagi. Bapak diberikan musibah. Waktu itu kondisi anak juga. Lagi sakit, rumah sakit. Istri lagi sakit waktu itu kakinya. Jadi ditambahin lagi ya Allah. Bener-bener. Kalau kemarin agak mendingan pas buka warung itu. Ya ada pemasukan sedikit-sedikit ya. Kayak kontrakan juga ada. Sebentar saya ingin bicara sama kamu nak. Putri. Kamu kok sedih mukanya kenapa? Kamu sayang tidak dengan ayah dan ibu? Iya. Sayang? Kau pernah nggak berdoa sama Tuhan? Supaya ayah ibunya diberikan kesehatan? Iya. Pernah? Seperti apa doanya? Saya mau tahu. Ya ibu diberikan kesehatan. Peluk ibunya nak. Peluk ibunya nak. Peluk ibunya nak. Kel Här Jodong! Ya Pramu. Putri, ibu, Bapak hapus air matanya sekarang. Selamat. Bapak berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah. Untuk Bapak Habis nampak Alhamdulillah Ya Allah Baik Satu Dua Tiga Minyak sayur kemasan Kopi Mana kopi hitam Tarik bu Ambil aja nih Bu Buat dagang bu Saya tau ibu pasti berhasil Susu kaleng Susu kaleng Berapa kaleng? Lima kaleng aja Lima kaleng Moga-moga dia laris Dagangannya cepet habis Dia bisa belanja lagi kesini Semoga uang kaget tetep berjaya Tetep lebih maju lah uang kagetnya Dua empatnya berapa sih? Dua empatnya berapa sih? 24 itu? Lima tiga puluh aja Boleh lah ya Bantuin Bantuin ya Lima tiga puluh aja Kokoh Bantuin kokoh Kurangin dikit ya kok Kayaknya aku seneng juga sih Kalau kayak gitu kan bisa ngebantu orang yang gak punya juga Kaleng aja kaleng Nama gram ya Tiga juta seratus Tiga juta seratus Ayo bu Satu Dua Tiga 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 Dua juta Satu Dua Tiga Tiga 10, 3 juta, 3 juta, 100, 180, cepetan bu, waktu yang enggak 10 menit. Ini beda 100 bu yang ini aja, 17. 17 sih kok. Ya, ya, boleh ya. Apa lagi? Tabung gas. Sama tabung gas. Sama tabung gas. Bikin bun, bikin bun. Bikin bun kok. Ayo, ayo, tabung gas sama kekas. Tabung gas ya kok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10. 17, tabung gasnya. 150. 150 ini. 150 ini aja bu. Ayo, cepetan bu. Buruan bu, buruan. Lepaskan kok. 30 detik lagi. Ayo bu, ayo bu, tolong kasur. Cepetan, 30 detik doang. Ayo bu, ini, ini. Ini, ini, cepetan. Kasur, kasur, tarik, tarik, kasur. Kasur yang lebaran, te. Yang lebih, yang lebih, yang lebih, yang lebih. Kasur bayar. Ini, ini, ini. Cepetan, cepetan. Bukan, ini. Itu, itu. Taju setengah sedang, kan. Berapa itu? Itu, itu, tutup. Cepetan, cepetan. Bukan, cepetan. Bukan, tarik. Tari, barang. 4, 3, 2, 1. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 7, 9, 10. 7, 9, 10. Maaf ya, Bu, ya. Sampai pulang. Bukan, ini, kita pulang. Bapak, sini, Bapak. Ini, Bapak. Ini, Bapak. Ini, Bapak. Ini, Bapak. Ibunya, bikin, nanti mau bikin warung kopi sama emi lagi. Tapi, ibunya juga bayarin, uang kontrakan juga, pakai uang, uang kaget. Ya, Pak, ya. Bersyukur, ya, Pak, ya. Bersyukur, ya, Pak, ya. Bersyukur, ya, Pak, ya. Makasih, ya. Makasih, Bang. Makasih, Bang. Beras. Berasnya, dua karung, ini apa? Tepung terigu, ya? Tepung terigu. Terigu, lalu ada kue. Iya, buat anak saya, ya, Pak. Teragam sekolah. Teragam sekolah, mukenah, lalu ada tabung gas, baju koko, blender, instan. Ini apa yang ada makan tempat segit, Pak? Ini wajan. Wajan? Memang sampai ini enggak punya wajan? Kan waktu yang kemalingan itu, Pak. Kan yang kemalingan itu, harusnya yang diambilkan hanya barang-barang yang berharga. Itu habis semuanya. Pancinya pun juga diambil, sama malingnya. Kurang kerjaan, sama malingnya. Sendok juga sama. Sendok juga diambil sama malingnya. Baik. Ini barang-barangnya sedikit, saya lihat. Apakah uangnya masih sisa banyak? Masih. Coba saya lihat. Ini berapa jumlah, Angel? Rp. 870.000. Rp. 870.000. Sampai deh sisanya, Bu. Pak Juden! Cep! Cep! Ini biayanya terkuras untuk membeli apa, Bu? Ini apa? Buat model bayar kontrakan. Bayar kontrakan habisnya berapa? Rp. 600.000. Itu kukasnya berapa di harganya? Rp. 1,7. Rp. 1,7. Untuk membeli emas. Coba dibuka emasnya. Ibu udah beli apa? Emas 6 gram. Emas 6 gram. Beli nas 6 gram, 24 karat. Iya. Ini kalung. Disimpan baik-baik. Ada beli obat tidak buat anak yang ini? Yang ini kan harus ke RSC, ya, Bu. Nggak bisa pakai obat tepotik dulu. Untuk anak yang ini, dibeli kenapa? Nggak beli apa-apa. Nggak beli apa-apa. Kenapa, Bu? Nggak beli buat modal besaya dulu, Kak. Buat dagang. Nanti kalau setelah dagang, mah terbeli buat di emas gitu, Pak. Kamu memang ini mau apa tadinya? Nggak mau apa-apa. Ini kamu anak lain tua, kan? Pertama. Pertama. Umur berapa? Dua belas. Bekerja nggak? Kenapa nggak bekerja? Kan kamu tidak sekolah? Mau sekolahnya dilanjutkan atau mau bekerja? Sekolahnya dilanjutin. Walaupun teman-teman kamu sudah kelas yang di atas kamu, tapi kamu masih di kelas yang sama, itu nggak apa-apa? Dibujudkan, Bu. Ya udah. Dibujudkan, Bu. Anaknya masih mau sekolah, rupanya. Itu adalah sebuah harapan buat ibu, nih. Ini semua rejeki yang ibu terima. Tidak ada potongan pajak sama sekali. Jadi kalau nanti ada seseorang yang mengatasankan uang kaget atau tim dari GTV meminta pajak, ibu tidak perlu tanggapi. Semuanya bohong. Ini kan satu keluarga rata-rata sakit ya, Bu. Dari anak yang paling kecil, suaminya, sampai Kesa juga sakit. Saya tidak mau semua keluarga anggota, keluarga ibu ini sakitnya makin berkepanjangan. Karena saya dapat informasi dari tim kreatif bahwa bapaknya tadi sempat digantikan. Karena tidak bisa melanjutkan pergi ke pasar. Kakinya tidak kuat untuk berlari. Tim uang kaget akan menghadirkan satu orang dokter yang sudah standby di sana. Silahkan masuk. Ya. Ya. Di sini, Bu. Ibu dengan siapa? Evi. Ibu Evi. Dari Puskesmas mana atau mungkin dari rumah sakit mana? Puskesmas Cikara. Saya mau nanti setelah acara ini, Ibu Evi harus memeriksa seluruh anggota keluarga dari Bapak Dasman. Ini semuanya sedang sakit. Ini gejalanya ketika buang air besar, sering mengeluarkan darah. Oh iya. Anak yang paling kecil itu? Hiharnia. Hiharnia. TB sama epilepsi. Hiharnia, TB dan epilepsi. Suaminya itu saraf kejepit di bagian kaki. Saya mau Ibu dokter harus melakukan yang terbaik. Ya. Cabut. Bagus. Uang sudah saya ambil. Dokter sudah saya hadirkan. Rejeki untuk menjadi pribadi yang lebih baik atau menjadi keluarga yang lebih mencukupi itu juga sudah diwujudkan. Kira-kira ada nggak yang belum sampai yang Ibu mau? Saya mau aplikasi, Pak, buat anak tidur. Itu kan tidurnya yang gelar terus. Ya. Ibu mau dagang apa nanti? Warung kopi. Warung kopi? Kalau begitu saya harus pamit Ibu. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Biar banyak penciptik. Ya. Sukses, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa ya. 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 Terima kasih.